Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali sahabat-sahabatku Selamat datang di channel youtube saya Hari ini teman-teman kita belajar Microsoft Word Sebenarnya ini bisa diterapkan di dokumen manapun Di Excel bisa, di Word bisa, di PowerPoint bisa Dan dokumen-dokumen lainnya Intinya pada hari ini kita akan membuat tanda tangan yang dia bentuknya barcode Kita akan membuat tanda tangan bentuknya adalah barcode Nah jadi disini teman-teman saya sudah menyiapkan data Ini contoh data saja Ini ada sebuah nama Kemudian ada jabatannya Ada ID pegawai Terus kemudian disini ada keterangan Ini adalah dokumen resmi dan sah Nah kita akan membuat tanda tangan Sebuah pimpinan Tanda tangan seorang pimpinan Atau tanda tangan seorang kepala badan Atau kepala satuan Tapi dalam bentuk barcode Misalnya di bawah sini saya buat seperti ini Biasanya akan begini ya Kalau tanda tangan ya Lampung misalnya Sama dengan 30 September misalnya September 2022 Disini yang tanda tangan adalah Misalnya kepala Kepala HRD Misalnya ini HRD ya Atau manager HRD gitu ya Intinya Kepala HRD Terus kemudian disini namanya adalah ini ya Saya copy aja Copy aja disini Gitu Terus Misalnya ada di pegawainya di bawahnya Di bawahnya seperti ini Gitu Ini boleh dikasih Daris bawah ya Seperti ini Nah nanti teman-teman Kita biasanya mau buat tanda tangan Disini ya Buat tanda tangan disini Itu tapi dalam bentuknya adalah Barcode gitu Jadi kita akan membuat tanda tangan Dalam bentuk barcode Caranya seperti apa Nah nanti di saat barcode kita scan ya Kita cek Itu munculnya adalah data ini teman-teman Data yang di atas ini Gitu ya Nah caranya seperti apa Nah caranya seperti ini teman-teman Teman-teman buka browser ya Di Mozilla Atau di Chrome Atau di Opera Boleh silahkan browser mana aja Terus kemudian teman-teman Masuk di Ini ya Di alamat ini Teman-teman Di alamat www.crcode Strip generator.com ya Boleh masuk sini Kemudian Masuk sini Kita enter Terus kemudian nanti akan Masuk di Apa ya Di webnya inilah gitu ya Bahwasannya disini ada Di sekiri ya Ada generate Ada scan Dan lain sebagainya Nah teman-teman Pilih yang generate ya Pilih yang generate Ini Kemudian teman-teman Pilih yang text gitu ya Gitu Karena kan kita mau Membuat Text ya Atau Merubah text Itu menjadi Sebuah barcode Gitu Jadi kita pilih text Terus kemudian Kalau sudah begini teman-teman Nah teman-teman Disini tinggal tuliskan saja Text apa yang mau Kita ketik Gitu Nah kita kan sudah punya contoh tadi ya Punya contoh tadi ini Nah ini yang mau kita ketik Yang kita ubah menjadi barcode Maka ini kita block aja Ya teman-teman Kita copy Ya kita block Kemudian kita klik kanan Kita copy aja Kemudian kita masuk di Web tadi Disini ya Nah jangan lupa ini Disini ya Di text Kemudian disini kita paste kan aja Kita paste Nah seperti ini Kalau sudah dipaste seperti ini Biasanya sebelah kanan Ini akan muncul Sebuah Barcode Nah barcode nya sebenarnya Bisa milih-milih sih Apakah bentuknya seperti ini Atau Sampainya ini ya Atau macam-macam barcode Ini banyak nih Gitu Nah ini karena contoh saja Saya ngambil yang Apa ya Yang umum saja seperti ini Nah kalau sudah seperti ini Teman-teman Nah ini merupakan bentuk barcode Tulisan yang kita copykan disini Atau kita ketik disini Nah Ini ya Jadi barcode ini adalah Bentuk dari Tulisan ini Gitu Oke setelah Seperti ini teman-teman Disini ada tombol download ya Teman-teman download aja nih Kita download Oke kita kasih nama ya Nanti akan keluar seperti ini Kita kasih nama Disini misalnya nama Tanda Tangan HRD gitu misalnya ya Ini formatnya silahkan aja Saya pilih PNG aja ya Kemudian ini 1000px ya Saya sudah cukup Kemudian klik Download Nah klik download Maka dia akan terdownload disini Saya buka Nah maka disini Dia suka seperti ini nih Nah save view ya Nah ini ya Teman-teman Oke sudah jadi Kalau sudah jadi tinggal import aja Import aja dia disini Kemudian kita insert Insert Barcode yang sudah Kita simpan tadi gitu ya Kita simpan lagi dengan cara Seperti ini Kita masuk di menu insert Kemudian pilih picture Kemudian This device ya Kemudian nah ini Barcode yang kita simpan tadi ya Barcode yang kita simpan tadi Kita pilih Kemudian kita insert Gitu Kemudian untuk besarnya Bisa kita sesuaikan ya teman-teman ya Bisa kecilnya Kita kecilkan Menyesuaikan Daripada Kolom tanda tangannya disini ya Nah ini saya tarik ke atas Seperti ini Kalau kurang kecil Kecilkan saja Seperti ini Gitu Nah ini adalah Barcode Tanda tangan Yang sudah Kita buat tadi Jadi barcode ini Merupakan Isi dari ini teman-teman Ya Isi dari ini Coba saya merahin ya Isi daripada Ini ya Jadi isinya ini Nanti ya Gitu Bagaimana cara Membuktikannya Nah coba kita buktikan ya Isinya nanti ini ya Kita buktikan Dengan cara Seperti apa Kita buktikannya Bisa melalui ini teman-teman Bisa melalui Pakai HP masing-masing ya Nanti teman-teman Bisa download QR dan barcode scan ya Untuk Menyekan ini Barcode ini Apakah ini Benar atau Tidak untuk Mengetahui isinya apa Gitu Oke teman-teman Disini saya sudah Punya Disini Ya di HP saya Saya sudah punya QR barcode ya Ini Saya buka QR barcode nya Seperti ini Nah nanti coba Kita scan ya Kita scan Sudah muncul ya Nih Tuh namanya Ya Saya scan Muncul namanya Isinya Coba kita cek Dengan Kita cek Dengan Data kita Nih ya Data kita yang di word Sama kan Saya firma eskop Direktur ID pegawainya ini Kemudian Ini adalah dokumen resmi Dan sah Gitu Nah itu cara Membuktikan Pakai barcode Yang ada di HP ya Sebenarnya Tidak harus di HP sih Pakai alat lain Juga bisa Intinya alat itu Adalah digunakan Untuk melakukan Scanning barcode Gitu Jadi Begitu teman-teman ya Cara untuk Membuat Tanda tangan Dengan bentuk Barcode ya Bukan bentuk Tanda tangan Seperti biasa Tapi adalah bentuk Barcode seperti ini Saya rasa Gampang sekali Dan sangat Mudah sekali ya Dipraktekan Dan Demikianlah Tutorial kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Dukung terus Channel ini dengan Cara subscribe Like Dan berkomentar Jangan lupa Lonceng notifikasinya Dibunyikan Terima kasih Sudah menyaksikan Video ini Dari awal sampai akhir Sampai jumpa Di video selanjutnya Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sub indo by broth3rmax